Oleh karena itu kita kembali pada Syekhul Islam Nutaimiyah Beliau ketika menyampaikan bahwa Jannatul Iman adalah jannatul dunia Surga Iman itu adalah surganya di dunia sebelum surga di akhirat Itu beliau merasakan sendiri pengalaman Merasakan manisnya Iman pada dirinya Beliau itu ketika di akhir-akhir masa hidupnya di dunia Beliau diberikan ujian oleh Allah SWT Ujiannya beliau ini dipenjara oleh rezim pada saat itu Dan pada saat di dalam penjara Muridnya bernama Imam Ibn Al-Qayyim Al-Jawziyah Beliau menceritakan Kami Murid-murid beliau Yang hidup merdeka tanpa di penjara di luar Ketika kami menghadapi berbagai macam cobaan hidup dalam da'wah ini Maka kami akan mencari hiburan dan motivasi Kepada guru kami yang ada di penjara Bayangkan orang di penjara Bisa menularkan kebahagiaan kepada orang yang di luar penjara Seharusnya orang kalau di penjara itu kan orang paling sengsara kan begitu Karena segala Aktifitasnya serbah dibatasi Makan dan minum pun juga ditentukan oleh pihak yang memenjara kanan ini Berbeda dengan orang yang merdeka Yang bebas yang di luar tidak Di kekang segala aktivitasnya Tapi Imam Ibn Al-Qayyim mengatakan demikian Ketika kami menghadapi berbagai macam cobaan dan tantangan dalam hidup Kami mendatangi guru kami Kami melihat keadaan beliau Kami mendengarkan nasihat beliau Maka pada saat itu semua kesulitan-kesulitan dan kegundahan dalam hati kami semuanya hilang Berganti dengan ketenangan dan kebahagiaan Orang yang seperti ini sudah tingkatan kebahagiaannya luar biasa Dalam kondisi apapun dia tetap membawa surganya kemana-mana Makanya Syekhul Islam dalam salah satu ungkapan beliau Beliau mengatakan begini Apa yang bisa dilakukan oleh musuh-musuhku terhadapku Apabila dia itu Mengusirku dari negeriku ini Maka itu adalah Sebagai rehlah buatku Sebagai tamasya buatku Sehingga saya akan mengetahui Daerah-daerah yang lain Akan mengetahui kebesaran Allah pada belahan bumi yang lain Apabila mereka memenjarakanku Maka penjara ini akan menjadi Tempat khaluat Tempat berdua-duaan antara aku dengan Allah SWT Aku akan disibukkan dengan banyak ibadah dan Mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan kalau seandainya musuh-musuhku membunuhku Maka Insya Allah SWT kematianku adalah Kematian yang Bernilai syahadah Aku akan mendapatkan syahid di sisi Allah SWT Karena aku mati di atas Agama Allah SWT Artinya disini Ketika seseorang memiliki surga iman Kelezatan iman pada dirinya Maka tidak ada satupun yang bisa Menjadikan dirinya sengsara Ketika seseorang memiliki surga iman pada dirinya Ketika seseorang memiliki surga iman pada dirinya